Oh sh** Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini ya Jadi di video kali ini, aku akan kasih sebuah tutorial buat kalian ya Yaitu pemasangan mode Audi SQ7 di GTA V Dan langsung aja Dan habis di download teman-teman bisa langsung extract ya Terus kita buka foldernya Terus disini yang kita pakai addon ya Jadi disini teman-teman kita baca petunjuknya Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Dan seperti ini Jadi folder ini kita copy habis itu kita buka directory gta kita ya terus kita pastikan di update ya update ini terus buka x64 buka dealpacks jadi teman teman pastikan disini oke habis itu tutup terus teman teman bisa buka open i4 ya seperti biasa kita buka update update rpf come on data dan kita ketikan dlc terus klik kanan pilih edit dan disini kita nambahin baris yang ini ya kita nambahin baris yang ini kita copy terus kita tambahin disini enter dan paste save jangan lupa namanya sq727 sq7 2016 dan kita masuk ke gamenya aja dan sekarang kita udah sampe di gamenya ya guys ya jadi langsung aja jadi teman teman bisa tekan fd8 dan inform model jadi teman teman disini bisa ketikin sq7 sq7 2016 dan enter boom nice ya nice bikin itu dan disini kita review sedikit mobilnya ya review sedikit mobilnya dan dan ini ya oke wah yang bisa dibuka cuma pintunya aja ya ya udahlah dan kita lihat disini ya kalian bisa lihat di belakang saya ya disini peleknya dia udah pake ring 20 ya disk brake depan belakang ini audi ya nereknya kunis pingin lampunya udah led ya tapi sayang kap masinnya gak bisa dibuka jadi kita buka ini gak bisa lihat ya sama belakangnya juga audi dan kita akan review ke dalam ya di dalam oh nice dashboardnya udah kayak yang real real gitu terus disini speedometernya udah udah digital ya terus udah ada beberapa perangkat kayak di dashboard ini ya perangkat komputer udah power windows udah otomatis semua kayaknya ya gak ada sunroof ya disini bangkunya ada lima tiga belakang dua di depan dan naik sepingit lah ya dan kita akan ke bengkel modifikasi ya kita akan lihat modifikasi seperti apa sih kalau dimotif langsung aja nice mobilnya stabil nih guys kayaknya seru nih guys jadi langsung aja ya terobos aja lampu merah ya karena ini kota kita yang punya gitu jadi langsung aja dan disini kita tarikkan tangannya waw nice kita akan modifikasi sedikit ya lama kali bukanya ini bang ini kelasnya SUV ya dari Audi dan kita akan dari amor ya kita pasang ya ke bawah itu remnya kita tambah lagi pakai yang ini bempernya disini oh ada dua versi ada yang hitam dan ada yang standar cuman kalau pakai yang hitam ini kayaknya kurang gitu oke lah kita pakai aja ya yang belakang apa yang beda cuman itu aja ya yaudah lah kita pakai terus sasis oh ada fender sama ininya ya fender fender wih nice terus engine-nya kita ganti ya kita upgrade level 4 fender-nya udah ada oh ini fender bawah oh beda-beda ini yang untuk di depan ini yang belakang keren-keren kelasannya kita pakai standar aja ya lampunya kita ganti yang blue neon terus platnya kita pakai cuma terus warna kita ganti sama warna metal oh pun yang keren nih oke lah ya kita lihat dulu depannya ya cantik terus spoiler oh cuman depannya ada pasnya lagi ya oh ini spoiler-nya ada oke kita pakai spoiler suspensi kita rendahin lagi mobilnya transmisi kita pakai yang punya balap ya terus turbo kita tambahin turbo wheels oke kita ganti nah perang low ladder oke kayak mobil-mobel ke sawah jadi ini terus kita pakai sport ini pelek wuih wah ada keren nih terus kita ganti warnanya ya hmm kayak warna-warna gold gold tua itu yang lagi-lagi trend gitu kan ya bukan oh ini nih yeah terus oh bukan kurang nih ini smoke gak pakai design jelek udah terus windows kita kasih gelap-gelap-gelap paling gelap jelek ini aja biar kanan sikit dan udah selesai kita keluar oh ini nah nice beleknya guys wih akselerasinya wih 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 sabar lah wih wih rusak mobil baru nih oh gak gak lecet dan kita kan jalan-jalan sebentar ya wih wih kencang guys gak gak nyesel gak apa-apa ini kota kita punya oh 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 sorry oke sekian dulu untuk video tutorial yang review singkat ini semoga video ini berfungsi buat teman-teman yang pengen masang mood di GTA 5 ya dan sampai jumpa